Ini putusan MK, semua konstitusi kita mengatakan putusan itu final mengikat Lalu kemudian DPR tiba-tiba bahas perubahan undang keluar dari apa yang diputuskan MK Melihat cara pembahasannya, apa yang dibincangkan Saya melihat ini kok gini ya cara berpikirnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman kita di DPR ya Saya mikir gitu juga, kok begini caranya Kok mereka justru meletakkan putusan Mahkamah Agung, putusan MK itu dalam dua posisi yang berhadapan Tidak begitu juga cara macanya Ada partai baru, dia sudah memenuhi syarat jadi peserta pemilu Yaudah, untuk pertama dia ikut dulu pemilu anggota DPRD Kopaten Kota Jadi disarankan, kalau dia memenangkan sekian kursi di tingkat Kopaten Kota Boleh, tahun depan dia ikut pemilu DPRD Provinsi Jadi tiga prioritas, baru dia ikut pemilu nasional Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita OPPO, obrolan politik Salah satu WP baru kita buat menyajikan obrolan-obrolan politik yang santai bagi masyarakat Sumatera Barat Bersama sahabat saya, Bang Riki Yang sudah hadir juga, Bang Riki Bagaimana kabar, Bang Riki, teman? Alhamdulillah, sehat walau fiat Oke, yang luar biasa tangguh kita pada malam hari ini Yang sudah, ya kalau orang politik pasti tahu lah ya Mentor kita, guru saya, abang senior semuanya nih Bang Geronami, selamat datang Di OPPO, Bang Di OPPO Itu satu kata, Bang OPPO Kalau di OPPO Kalau di OPPO, nanti melambutnya Jadi, tangguh kita ini agak berat sebetulnya, Peace Oke, makanya itu, Bang Ya, agak berat karena Kakanda kita ini Kita harus pakai Kakanda, Peace Sampai ke istana kita Kakanda, ya kan? Siap perintah, gitu Iya, siap perintah Nah, Kakanda kita ini adalah salah satu tokoh Yang bisa dikatakan, beliau adalah pakar tata negara Tata negara Dan selain itu Bang Fahmi ini juga aktivis nih Aktivis beliau pernah di PBHI ya, Bang Beliau pernah di Walhi Di Walhi Jadi, memang kita pun bertanya hati-hati nih, Peace Hati-hati juga Nanti, tahu-tahu salah-salah kita dipasalkan Gendalah, kalau Hafiz sama Riki aman, lah Aman Sorry, kita udah debakingan sekarang Jadi, gini, Bang Paling, kita mulai kan Seminggu terakhir ini kan Mulainya pendaftaran Pilgada ini kan Agak riuh, Bang Bukan Sumatera Barat yang riuh Tapi negara kita sedang riuh, Bang Negara kita sedang riuh Karena munculnya hasil dari uji materi undang-undang Yang diajukan oleh partai Yang salah satunya bergabung ke Pekin juga, Bang Gelora Sama buruk, ya Yang mengajukan uji materi undang-undang Pilgada Kita ke MK Nah Respon dari publik Kan gitu, Bang Respon dari publik terhadap undang-undang ini sangat baik Bahkan trending beberapa kali di Twitter Tapi Di waktu yang bersamaan DPR Juga cari ancang-ancang Membahas ini cepat Ya itu, Peace, ya Di paripurnakan, gitu kan Di anulir, di anulir Ketusan MK ini di anulir Nah Tapi Masa dari berbagai kalangan, Bang Berbagai kalangan Menggelar aksi besar-besaran Bahkan di semua titik di Indonesia, Bang Ya Termasuk di Sumatera Barat Dan semua kota di Sumatera Barat Mereka menyampaikan inspirasinya Terhadap penolakan Undang-undang MK nomor 60 Tentang aturan Pilgada ini, Bang Kira-kira, Bang Dari kecemata Bang Bang Fahmi Dari Akademisi Dengan pengamat Kepermiluan juga Bagaimana Bang Memandang Gerakan Fenomenal ini Ya Satu Kita lihat Pangkalnya ya Pangkalnya itu kan Putusan MK nomor 60 Di putusan MK itu MK mengampulkan Permohonan pengujian Pasal 40 Undang-undang Pilgada Ya Pasal 40 itu kan Berenang Amat Matas Amat Matas itu Di situ kan ada dua Dua alternatif Pertama itu Partai politik Yang boleh mengajukan Kepala daerah Itulah partai politik Yang memiliki kursi Sekurang-kurangnya 20% Betul Alteratif kedua Boleh juga Tidak pakai kursi Tapi pakai Prolensuara Itu yang 25% Ini yang disoal Sama partai Geruda Sama partai Sama partai Gelora Sama partai Buru Apa yang mereka soal Ya Walaupun disarat Prolensuara itu Juga dibuka ruang Tapi itu hanya Untuk partai yang ada Di DPRD Nah tetap aja Mereka walaupun Beserta pemilu Itu yang bisa ikut Bicara Nah ini yang mereka soal Oleh Mahkamah Konstitusi Walaupun yang diminta Dipetitumnya itu Cuman untuk Pasal 43 Tapi karena Diposita Permohonan pengujian itu Juga Menyoal Ketidakadilan Ambang batas pencalonan Ambang batas pencalonan Antara partai Dengan calon persoarangan Itu diambil juga Oleh MK Nah diputuskan oleh MK Bahwa Mekanisme Ambang batas itu Tidak lagi pakai Jumlah kursi Tapi semata-matanya Pakai Prolensuara Dan prolensuara itu pun Disesuaikan oleh MK Dengan Sarat Prolensuara Calon persoarangan Jadi Rangnya itu 6,5% Sampai Jauh turun Oleh karena itu Putusan MK ini Kalau kita baca ya Kenapa reaksi DPR begitu Keras ya Karena memang Ini kelihatan Partai-partai kan Sudah susun ya Jadi untuk calon Komendor ini sih Ini Sudah siap Sudah siap Sudah siap Oh ini Targetnya calon Tunggal Sudah kesitu kan Settingnya Muncul ini kan Membuyarkan semuanya Dan saya Lebih melihat ya Sikap DPR Ini Lebih reaksi yang Apa Reaksi yang Berlebihan juga Konyol Ya Masa semalam Bahas Biasa yang bilang Konyol kan gak abang Ini kan Ini secara baru Satu Rancangan undang Dibahas hanya dalam Waktu 6-7 jam Ini secara pertama Memang secara prosedur Ini gak salah Karena DPR itu Boleh Melakukan perubahan Undang-undang Tanpa melalui Program Legislasi Salah satunya adalah Rancangan undang Yang maksud Dalam yang namanya Daftar Apa namanya List terbuka Apa salah satunya Yaitu Undang-undang dalam Langkah Menakjub Tusan MK Tapi memang itu Kelebihan Kelebihan DPR Lalu untuk Menguntungkan mereka Cepat bahasanya Bang Semua manusia Manusia Tapi gini Ada pertanyaan sedikit Yang menggelitik juga Kenapa MK Pembahasan MK Itu kenapa cepat Kenapa cepat juga Ini kan menarik juga Artinya Memang sengaja Diciptakan MK ini Biar agak Kisru juga Biar kita bisa Ciciptakan Karena kemarin juga Sudah malu Sama putusan Kalau itu persis dalam Saya tidak tahu Tapi Kalau kita lihat Dari permohonan itu Sejak Mei Jadi bukan tahun lalu Mei, Juni, Juli Agus kan Ini kan sesuatu yang Empat bulan itu Masih sesuatu yang wajar Dalam konteks Bagaimana Sebuah permohonan itu Diputus oleh Mahkamah Konstitusi Dan lagian Ini kan diputus Di momen itu Menjelang pencalonan Jadi masih ada waktu Satu yang kedua Apakah ada Pertimbang lain Sekalang macam Oleh MK Ya tentu Hakim yang punya Yang punya Tapi orang Seperti yang Riki Sampaikan tadi Ada orang membaca Seperti itu Ya silahkan Itu kan orang membaca Mungkin MK ini Bisa dia orang membaca Ini MK melihat Kok partai politik Sudah kayak gini Caranya Menyeting-nyeting Ini jadi calon kebelahanan Yang tidak Dan seterusnya Akhirnya apa MK melihat Ini tidak sehat Bagi demokrasi Bisa saja Sehingga Putusan itu Betul-betul Dibaca oleh sebagian orang Untuk menyelamatkan Demokrasi Kenapa begitu? Karena putusan itu Membuka ruang Pencalonan Lebih luas lagi Iya Akhirnya demokrasi itu Memeriah lah Betul Jadi jangan dikunci Partai-partai ini Sudah bangun koalisi Disetting calonnya Harus si A Harus si B Akhirnya apa? Pemilih itu kan disuguhi Hanya calon-calon Terbatas yang disirakan Partai Padahal mungkin Ada juga Ini beberapa ya Pemilih yang saya tanya Kenapa tak milih? Saya tidak tersebut Dari yang suka calonnya Tanya Ini kan menunjukkan bahwa Tidak semua Calon yang ditawarkan Partai itu Diterima juga oleh Semua masyarakat Maksudnya kalau masyarakat Terima semua calon Itu kan Mereka datang memilih Walaupun calonnya kalah Ya bukan demokrasi Kalau kita batasikan gitu Betul Jadi ruang harus diubah Nah Kalau rahasia Dimiliki M.A. Biar lagi dikespirasi Susah juga Yang jelas MK itu Dia mau juga kan Orang ribun pekerjaan Saya tidak ikut ya Tapi Dari sisi keilmuannya Kan kita kemarin Terjadi demo Besaran Dari seluruh masyarakat kita Semua lapisan Dosen-dosen turun Influensi turun Artis Kecuali Raffiamat 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 ini Emang Tapi kalau dari sisi keilmuannya Kalau kita baca Di sisi keilmuannya Apakah Gerakan masyarakat Kemarin itu Pure dari masyarakat Saya rasa memang Pure dari masyarakat Tapi Dengan pola MK Mengeluarkan Peraturan yang baru Dengan misalnya Pemilihan Dengan Perlehan suara Presentasi suara Nah lalu kan DPRD Membantah nih Ada niatan itu Membantah DPR ya DPRD gitu Nah yang dibantah DPRD ini kan Berarti bertuah-tuah Bahkan di pusat MK Nah pertanyaan Apakah semenakutkan itu Sistem Yang dijalankan Sebelum menganggap Putuskan Bagi konstelasi Politik kita Dari sisi Kenegaraan kita Atau memang kemarin Masyarakat Hanya sentimen aja Ini bak Dari sisi kelinguannya Bapak udah memuak Atau gimana Saya akan sempat tanya juga Mahasiswa kan Siapa yang ke demo nih Ada Angkat tangan Coba Kenapa kamu demo Dari beberapa jawaban Mahasiswa yang saya dengar Pendapatnya itu Memang Mereka sudah Tahan juga Dengan Cara-cara yang mereka Anggap itu tidak benar Dalam negara Yang bayangan mereka Ini putusan MK Semua konstitusi kita Mengatakan putusan itu Final mengikat Lalu kemudian DPR Tiba-tiba Bahas Perubahan undang Keluar dari apa Yang diputus MK Dan Ini jadi reaksi Yang spontan Saya baca ini reaksi spontan Saya tidak membaca ini Siapa yang menggerakkan Kalau ada yang menggerakkan Tidak mungkin Secepat ini Tidak mungkin sebesar ini Iya betul Dalam bangsa Kursamaan kan Di Jakarta Betumpu Semua ibu kota Promisi Reaksi masif Ini memang Ada kesadaran ya Ada kesadaran Dari anak-anak muda Mahasiswa ya Masyarakat Bahwa mereka juga khawatir Nah ini yang kita harus Panggahin Kita panggahin Sikap mahasiswa Artinya mereka masih memikirkan Masa depan negaranya Itu dulu poinnya Itu dulu poinnya Nah Masuk kekhawatiran itu Nah Apa kekhawatiran yang Sebenarnya kita harus khawatirkan Dari Apa namanya Keputusan Yang ditolak itu Sada ini di PRD Berhasil Untuk menolak Kursusan MK Apa kekhawatiran yang Kemungkinan terjadi Selain kota kosong yang masif Kekhawatiran itu Gini Ya Kekhawatiran itu Proses pencalonan Kedepan Proses demokrasi Kita kedepan Itu Tidak lagi Bisa kita katakan Prosesnya demokratis Oke Kenapa Karena sudah dikoptasi Oleh partai-partai politik aja Siapa yang ingin mereka Ketua polisinya siapa Ingin siapa Jadi gubernur siapa Jadi bupati siapa Akan tidak bergantung ke situ Berhasil menciptakan Denasi dari aturan Jadi Itu akan dikret Itu yang namanya Dalam Apa Ada juga Ali yang mengatakan Ini yang namanya Pembajakan demokrasi Kalau ketika demokrasi Sudah dibajak oleh Kelompok-kelompok Elit politik tertentu Lalu kemudian Ada reaksi Dari si pemegang Kedaulatan Itu sudah yang wajar Jadi Kekhawatiran publik Kemarin Bisa kita baca Kekhawatiran mereka Kekhawatiran mahasiswa ini Akan situasi Yang kemudian Jatuh ke posisi Demokrasi itu Dibajak Untuk kepentingan Elit-elit politik saja Saya kira Sekali lagi ya Ini gerakan yang positif Perlu kita apresiasi Dan kita Masih Masih bisa tersenyum hari ini Karena ternyata Anak-anak muda Teman-teman kita mahasiswa Masih peduli Dengan nasib demokrasinya Kalau semua sudah diam Kalau semua sudah diam Ya mungkin kita Tinggal nunggu saja Kita mau kemana negara kita Tapi hari ini Kita masih punya harapan Banyak spekulasi juga Karena ini Ada juga yang menyebut Kejenuhan terhadap Siapa namanya guys Menjenuh negara Terhadap masyarakat Menjenuh pada siapa Menjadi benar-benar yang terjadi Boleh enggak Boleh enggak Jadi seperti itu Bisa dikat 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 Tapi kan Ada mulia Sekarang ya Jadi kan Kejenuhan Kemuakan publik Dan anak-anak muda juga Terhadap Sistem Pemerintahan Mungkin Tapi gini juga bang Asumsi ya bang Kenapa Kenapa Pergerakan DPN Yang begitu Masih untuk Segera memperikurnakan Kemudian Mengusia dengan Kutusan MA juga BMA ini kan ada Kutusan yang mengatakan Umur 30 tahun Per ketika dia dilantik Ya benar Tapi kenapa Akhirnya mereka mundur Akhirnya mundur Menerima Dan lahir PKPU Sesuai dengan Undang-Undang Langgan 60 ini Kira-kira Apa yang Melatar belakanginya Kalau Salah satunya kan Gerakan masif tadi Kira-kira Apalagi itu bang Karena kan ini Elit semua yang perang Kalau ini bang Sebentar sebelum lanjutkan Kalau masalah Presentasi Oke lah logis ya kan Nah kalian umur nih Enggak benar nih Belum ada yang dibahas Saya kira umurnya Ini turut memicu Gerakan Sebetulnya Karena gini Siang Pas keputusan MK itu kan rapat Rapat balik itu kan Tayang kan Jadi itu Muncul dimana-mana Bisa kita lihat Saya pun sebagai seorang Peneliti ya Sebagai seorang pesen Melihat cara Pembahasannya Apa yang dibincangkan Saya melihat Ini kok gini ya Cara berfikirnya Bapak-bapak Ibu-ibu Teman-teman kita Di DPR ya Saya mikir gitu juga Kok gini caranya Kok mereka justru Meletakkan putusan Mahkamah Agung Putusan MK itu Dalam dua Pusia berhadapan Tidak begitu juga Cara bacanya Gimana itu bang Ini perlu juga Tau publik bang Gimana Disandingkan antara Putusan MK dan MA ini Ya jadi Seakan-akan publik itu Disungguhi Ini ada putusan MA Yang putusannya jelas Itu bahasanya kan Ya betul Putusan MK ini Amarnya menolak Tidak satupun dijelaskan Apakah itu Penentuan usia itu Pas pelantikan Atau pada saat Pengangkatan Tidak begitu Hanya ada di pertimbangan Sama raja Sama raja Ini adalah Satu kalimat Ataupun pilihan-pilihan kata Yang tidak tepat Oke Kenapa tidak tepat Ada berapa Satu ya Putusan Mahkamah Agung Mengambulkan pengujian Peraturan KPU Makanya Dicantumkan di amarnya Putusan MK Menguji Norma Unang-Udang Putusannya menolak Kalau putusan menolak Nah mungkin muncul di amarnya Ya Nah mungkin muncul di amarnya Makanya muncul di pertimbangan saja Itu yang pertama Yang kedua Ini bukan kali pertama Apa yang diputus oleh Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Itu berbeda 2009 kita pernah punya Pengalaman juga Apa pengalaman 2009 2009 itu pernah ya Anggota DPRD terpilih DPRD Saya lupa kotanya ya Mengajukan Pengujian PKPU Ke MA Oke oke Yang diujinya adalah Terkait dengan Penghitungan Sisa suara Oke Yang untuk mengisi suara Yang naik ke atas Yang sisa suara itu Maksudnya Pembagian kursi itu dulu kan Dibagi dulu Siapa yang menu angka BPP Iya Betul Gitu ya Kalau masih ada Sisa kursi Maka dibagi Kursi-sisa itu Kepada Partai politik Yang sisa suaranya Lebih tinggi Dulu ditafsirkan Oleh Mahkamah Agung Sisa suara itu adalah Hanya untuk Partai politik Yang menu BPP Berarti menguntungkan Yang besar-besar juga Menguntungkan Yang besar-besar Waktu itu Jadi nomor 2 nya dimasukkan Jadinya Oleh partai-partai Yang tidak dapat Di BPP Tahap pertama Norma undang-undang Diuji ke MK Dikabulkan Setelah MK MK mengatakan Mestinya suara Partai politik Yang tidak penuh BPP pun Harus diikutkan Dalam penghitungan Sisa suara Iya betul Kan berbeda tuh Jadi Kalau sudah berbeda Seperti ini Secara hukum Ada jalan penyelesaiannya Ambil putusan Yang lebih tinggi Oke Makam agung Memutuskan pengujian PKPU Makam akustisi Memutus pengujian Undang-undang Ya tinggi lah MK Jadi jangan diadu Makam agung Sama makam akustitusinya Tapi yang dilihat adalah Apa produk Hukum yang diujinya Nah yang satu PKPU Yang satu undang-undang Tinggi lah Undang-undang Lebih ada PKPU Nah logika ini Yang kadang-kadang Disamarkan Maksudnya kan publik Ditunjukkan ya Secara jujur ya Ya silahkan aja Memperdebat mau apa Di DPR Tapi Berilah pendidikan politik Yang fair Yang jujur Apa adanya Ke masyarakat Sehingga Masyarakat tahu juga Ini wakil kita ini Berdebat dengan Sesuatu yang memang patut Mereka berdebat begitu Atau enggak Ini gimana ini Ini enggak lulus Ishanu Kau selesaikan Jadi pas masa ini Makin banyak Rasa-rasanya enggak Sampai Nah kalau dalam Teori konspirasi Bahasanya Ketika itu Tidak tahu Ini agennya siapa Lihat siapa yang diuntungkan Karena memang Kalau DPRD kemarin Itu mengesahkan Atau menolak Keputusan MK Itu kan memang ada Sekelompok keluarga ini Yang diuntungkan Termasuk Kelompok geng Yang mereka buat Yang disebut Game plus Ini kan Memang gerakannya masif 150 daerah Berpindasi melawan Kota kosong Sebelum keputusan MK Sebelum keputusan MK Keluar itu kan 150 Dan ini masif Gerakannya Semua orang tahu Barriki gerakan itu Nah Masyarakat Ini belum tahu Sebenarnya Seberapa Besar sih Ancaman Kota kosong Terhadap Kondisi perpolitikan Di negara kita Kalau ini pengalaman ya Pengalaman pemilu Kota kosong kita kan Sudah banyak Yang kalah itu Cuma Kota Makassar Selebihnya menang Jadi Calon tunggal itu Calon tunggal yang Disetting Sedangkan rupa itu Mayoritasnya menang Makanya Ada setting Setting politik Sebenarnya mengarah ke situ Yaudah Polisi Lalu kemudian Dicalongkan satu orang Kemudian itu sama-sama Didukung Yang dukungan untuk lain Kalau bisa Dieliminasi Ambil semuanya Dukung satu Lalu kan muncul Calon tunggal Calon tunggal Kalau Praktik di negara lain ya Di Kanada Di Beberapa negara lain itu ya Sebenarnya kalau calon tunggal Enggak ada lagi pemilu Langsung ditetapkan saja Langsung ditetapkan saja Tapi Ya Apa ini pilih lagi kan Tapi Sepertinya memang Kita Indonesia belum bisa kayak begitu Harusnya kan Langsung aja ditetapkan Tapi Kita lihat sekarang terbukti kan Ada Ada peluang untuk calon tunggal Mereka setting arahnya ke situ Harusnya apa Calon tunggal itu Tidak tercipta seralannya Oke Tapi by design Kalau selama by design Ini gak sehat Bagi demokrasi Demokrasi itu kontestasi Oke Kepuasa itu diperbutkan Bagi-bagi kue Makanya Misalnya Kita usun Nanti Ini 9 kita Kan Keras-keras Nanti ke DPR Kasih juga ini Sebenarnya bang Ya Gak sepakat pun tetap Ya udah kelimuan beliau ya Bukan masalah Tentang kosongnya Tapi Proses pemilihan ini Juga penting Itu memang Satu calon Dan itu memang dari masyarakat Gak apa-apa Tapi kalau itu Udah di design Disitu masalahnya Dan kan Kondisi negara kita kan Proses design Sangat terlihat Kalau Sisi demokrasi yang baik Itu kan Seharusnya kan Orang yang nyumbang Terhadap pendidikan Misalnya Apis mau maju nih Abang sebagai Pendukung Abang nyumbang Kadang kan itu Saya mau maju Saya punya uang segini Berapa Nah gitu kan Nah ini Ini yang menimbulkan Bahwasannya Melawan kotak kosong itu Salah satunya Menghemat biaya juga Karena dari Kita dalam tanda kutip juga Bang Kita tidak bisa menafikan Money politik itu Betul-betul nyata Termasuk di Sumatera Barat Apalagi di kuota-kota kecil Saya sering katakan Politik itu Seperti bersini Semakin kecil ruangnya Semakin main Gumbah Main hankam aja kan Tapi kalau lapang Dia bisa Main-main gini-gini kan Ada sininya Tapi kalau ruangnya kecil Udah gak ada lagi jurus Bang Kepala hantam Ini hantam Nah Ini Kota Solo juga kan Ada itu Di Sumbar ini Kota Solo juga Salah satu misi Untuk Kota Solo Banyak juga ya Sebelum ada keputusan MK ini Banyak di dalam Sumatera Barat Berpotensi Sejunjung juga kan Seperti itu Solo-Sata Sejunjung Solo Bahkan Gubernur Sumbar Tapi yang herannya Bang Ketika Aturan itu Sudah di Diubah Dan Kerana untuk Maju itu Makin banyak Saya lihat di Pilguk Sumbar Dan muncul calon Demokrat bisa Musung sendiri Pasca keputusan MK ini Golkar bisa Musung sendiri Tapi udah Kemarin Golkar udah dukung Pak EPR Seda Demokrat Sebelum Ketujuan MK Udah dukung Mayadi Nah ini bagaimana Bang melihat Mental politisinya Saya lagi Mental politisinya Hitung-hitungnya Bercapai Kalau Dari putusan MK Sebetulnya Ruang sudah dibuka Yang Jangan sampai terjadi Itu kan Jangan sistem kita Sistem hukum kita itu Membelenggu demokrasi kita Nah sekarang itu udah Dilepaskan sama MK Lepas Diberi ruang Untuk pencalonan Mestinya Peluang ini ditangkap Sama Politisi-politisi Gimana caranya Supaya Masyarakat itu Disugui calon alternatif Jadi jangan Jangan masyarakat itu Disugui calon terbatas aja Jadi semakin banyak calon Terus semakin bagus Maksudkan Makin Partisipasi pasti meningkat Karena salah satu Partisipasi itu Dipengaruhi oleh siapa Yang akan mereka pilih Jadi kalau semakin banyak calon Orang makin banyak Datang Serahan aja Cara bandingkannya Coba kita lihat PSU DPD kemarin 35% Kenapa Yang dipilih hanya DPD saja Coba diulang pemilu semuanya Bisa jadi Partisipasi pemilih Naik juga Jadi calon yang Bertanding dalam pemilu Itu juga turut Mendorong masyarakat Itu datang Pemilu ini kan Baralek Kalau kurut kita udah kenyang Makanan pergi Baralek Ada sate Ada sate Ada boleh tunjakan Masyarakat udah jadi pilihan Masyarakat udah memilih Nah Kembali ke kotak kosong ini Kira-kira bang Kalau mendominasi kita kosong Hasil dari pilihan demokrasi kita itu Dalam pandangan Perspektif Memang kan Boleh Boleh Tapi Kira-kira Seperti apa Hasil dari representasi Suaranya Terhadap yang Menang Kalau soal Representasinya Tidak 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 jadi soal Karena ada Ada pemilihan Di situ kan Itu kan putusan Mk juga tuh Kalau calon tunggal itu Dia harus dipilih Pilih kan Cuma jadi soal adalah Ketika calon tunggal itu Diciptakan By design Tadi itu Kalau dia terjadi alamnya Ada juga Ada calon tunggal Pernah dalam pilkada itu Alamnya Apa penyebab dia alamnya Kinerjanya bagus Masyarakat suka Masyarakat ingin dia Jadi mulai kota Atau jadi bupati lagi Muncul ya Terasa kinerjanya itu Bagus ya Masyarakat Lalu partai juga Menangkap aspirasi itu Yaudah Kalaupun siapapun Yang maju nih Tidak akan ada Yang bisa melawan Jadi calon tunggal Kalau itu bagus Tapi kalau yang Cara seperti yang Kita lakukan Perkembangan Menjelang Bila kata 24 ini Kan kecerungan By design By design Tidak sehat Ini yang namanya Demokrasi itu Dibajak Dengan cara-cara yang Biasa secara hukum Tapi untuk demokrasi Itu tidak sehat Itu sih ya pak Nah ini kan Pemilihan sedekat lagi Bentar lagi nih pak Sedangkan polarisasi Kota kosong itu Sudah berjalan Dari 2 bulan yang lalu Kita lihat Menurut abang Ada gak rekomendasi Buat teman-teman Yang Teman-teman partai Ya kalau saya Sekarang ini ya Kita berharap Partai-partai non-seed Yang gak punya kursi Di DPRD Di semua kapten kota itu Ya mungkin Ya cobalah Mungkin abang-abang Kawan-kawan rekan-rekan Di partai ini Berpikir juga Untuk menyuguhkan calon Ya Ya kalaupun Target gak menang Paling tidak kan Sudah diperkenalkan Pada publik hari ini Lalu kemudian Dalam pilihan yang datang Mereka akan tampil Sebagai calon Itu kan sesuatu yang sah saja Untuk kemudian Di Di apa Di persembahkan hari ini Di Pilkada tahun 2024 ini Kalau gak Gak dijadikan ini momentum Ya Artinya Peran partai Untuk mendorong Kadernya Kalau bisa kader partai lah Kader partai Yang non-seed itu bersatu Siapa yang mungkin Kira-kira Dari mereka itu Yang mungkin maju Karena Banyak kok Toko-toko Yang layak diusung Cuma kadang-kadang Mungkin gak pede Untuk mengusung Kalau saya lebih Mendorong ke situ ya Sekalipun Sekalipun mungkin Partai ini kan berhitung juga Soal logistik Selamacem Kalau itu kan Sesuatu yang mungkin Ya Selesailah dalam Kalkulasi Para calon Dan partai-partai ini Tapi gini bang Kami sama Hafiz Sudah berpikir Anak-anak Saya Masih muda Sangat muda Sangat muda Jadi kami berpikir bang Semakin banyak partai Semakin tak tampak Ideologi partai itu apa Kalau dulu kan jelas bang Masih mengisi ideologinya Kemudian Bolkartu Kekaryaan PDI juga Nasionalismenya Sekarang kan Gimana bang melihat Ideologi partai yang 17 Sekarang ya Jadi kalau sekarang Susah memang Membedakan Ideologi partai ini apa Semua Mau partai basisnya Islam Mau Nasionalis Sama aja Ujung-ujungnya kan Memang gak kelihatan ya Kenapa itu terjadi Karena memang pragmatisme Politik tadi Yang menyebabkan Partai itu Tidak memandang Itu sesuatu yang harus Bangun secara serius Lah kok nanti yang jadi calek Kalau dicari yang terkenal Ini artis nih Ini kalau dia jadi calon Ini bisa Banyak masalah Kalau ini ditarik Ini jadi calek kita Nampak suara sekian Nah kan Itu kan sangat pragmatis Mereka tidak Apa Saya tidak melihat ya Ada perhitungan yang Lebih rapi soal ideologi Ini kalau orang ini diajak nih Ini nilai partai kita Ideologi partai Orang sudah menegiskan itu Apa itu ideologi Apa itu nilai Masa itu muncul Nah yang dihitung adalah Berapa kontribusi suara dia Bukan persepsi orang Menghadap partai Iya Persepsi orang memilihnya itu Kenapa Oh Bang Rikini keras nih Oke kita tarik Orangnya kita nih Karena kita gak pilih dikit Seperti negara-negara maju lain Kalau negara-negara maju itu Jelas ya Kalau partai buruh Ini perjuangannya Kalau pasar kontrovatif Ini perjuangannya Liberal ini Perjuangannya Sehingga warna di parlamen pun Jelas Jelas Kalau sekarang gak Besok sekarang mereka berdebat Dikritik habis-habisan Bilang presiden begini Begini Besok masuk ke koalisi Dipucit-pucitnya Nah ini kan Praktik politik yang memang Terjadi Di dalam negara kita Jadi Koalisinya itu sangat Sangat prognatis Jadi kesimpulannya Kalau dulu mungkin Bang ya Partainya apa Ideologinya apa Kalau sekarang gak Partainya apa Pusahanya siapa Ideologinya cuma kepentingan Tidak ada lebih penting Di dunia ini Kecuali kepentingan Seperti itu Bang Bang Pesan-pesan juga sih Bang Pesan-pesan juga Ke anak-anak muda Terhadap Kondisi politika ini Barangkali ada juga yang Kesimpulan Apakah demokrasi ini Sekonyol dan sebebas Hari ini Karena masyarakat kita Dengan demokrasi itu Apakah memang Sebebas itu demokrasi Dalam ketatangan Kalau demokrasi itu Basisnya kan memang Bebas Liberal ya Tapi itu kan Bisa dikanalisasi Liberal sariah kita Kalau di Sumatera Bang Jadi mengawal demokrasi itu Hukum Maka Kalau ingin demokrasi itu sehat Jangan Hukum itu Jangan Dimain-mainkan Mesti kemarin pernah Dimainkan juga Ya kan Termasuk Termasuk Berapa kali Bisa kita lihat Berapa kali Misalkan Lalu kemudian Kalau tidak setuju Lembaga ini Undang-undangnya diubah KPK misalkan Ini terasa KPK ini kok Kejam sekali sih Kok enak kali Dia nangkap-nangkap orang kan Ambil lehernya Ambil lehernya Ubah undang-undangnya Lemah dia kan MK juga demikian Diambil Ubah undang-undangnya Ini kan praktek Praktek yang kemudian Sebetulnya Tidak sehat Jadi kalau kita ingin Demokrasi kita baik Isilah ruang minahnya Kalau Kopiah dan sampi Jangan kapal Ditarah Balik Kepiah baru Jadi Kapal lo itu hukum Oke Kopiah itu Ibarat demokrasi Jadi kalau sudah sempit Jangan kepalanya Yang di Dikurangi Jangan kepalanya Ini paman nafis ini bang Ini masalahnya Sudah ditebas-tebasnya kepala Enggak 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 bukan tebas Bila itu kan Luka ngayu Pahal Ya pokoknya Kepalanya Peksinya itu yang Dikurangi Atau dicari yang baru Jadi Demokrasi ini akan sehat Jadi Saya tidak melihat ya Ada sisi lemah demokrasi Ya Tapi selagi Orang yang menjalankan demokrasi Itu konsisten ya Ini aturan hukumnya Kayak gini Konsisi kan Ngatur kayak gini Jangan disitu Dia gak keluar dari sana Enggak dia main-mainkan hukum Enggak dimain-mainkan lembaga peradilan Enggak diintervensi Lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman Saya kira demokrasi Kita akan sehat Betul Sehat Jadi Bukan demokrasinya itu Sepenuhnya yang Salah Tapi orang yang ada Di dalam kekuasaan itu Kemudian Bersikap Menyebabkan demokrasi itu Seperti jelek Yang bertirah hari ini Tapi kan Kalau kita bicara normatifnya kan Yudikatif itu gak bisa diintervensi bang Mestinya ya Tapi kok bisa Itulah realitas politik Nah ini ya Kalau dalam buku Mungkin Hafiz sama Riki Baca juga buku Stephen Levesque itu ya Bagiannya demokrasi mati Gimana demokrasi itu mati Langkah pertamanya adalah Hakimnya mesti ditangkap dulu Tangkap itu maksudnya Dilemahkan dulu Dilemahkan hakimnya Siapa yang maksud hakim itu Lembaga-lemaga peradilan itu The kill of misinya Jadi Pembawa pesan Pesannya kan dari hakim Dibereskan dulu Hakim-hakimnya Dilemahkan dulu Hakimnya Yaudah Semuanya kan beres Aman Kenapa? Tidak ada orang yang akan Menghakimi lagi Nah itu yang Saya lihat ya Praktik itu Dalam beberapa waktu terakhir juga Jadi Berapa banyak intervensi Atau MK ini bocor Karena di dalamnya juga ada Perwakilan politik Sebagai macam Kalau sebetulnya Kalau sebetulnya Ada faksi-faksi juga Hakim ini Bocoran di sini Pak Ini gak bocoran Kalau sebetulnya Tidak ya Tapi Bahwa MK itu dipilih oleh Lembaga politik Ya Dipilih oleh presiden Ya Lalu apakah kemudian orang dipilih itu Ditipkan pesan Ya kita gak tahu juga Kan bisa dilihat dari sikapnya Mestinya Siapapun yang dipilih Jadi KPMK Apakah diajukan oleh presiden Diajukan oleh DPR Ketika sudah jadi Hakim konstitusi Dia mesti Hanya tunduk Kepada konstitusi Jangan mau lagi Disetel-setel dari luar Itu kan Konsekuensi jabatan Dia sebagai seorang Itu kan Realnya Idealnya Ya kita bisa ideal ya Kadang-kadang kan Segan kan Bapaknya Ujung-ujungnya Yang memutuskan Presiden DPR Kayaknya gitu Pak Hasen value itu Gimana bis Tapi kita lihat dari Emosionalnya Bang Fahmi Menjelaskan yang merusak Itu sudah Memvisualisasikan Kondisi Bang Fahmi ikut demo Masiswa yang ikut Demo Memantau Biasanya Bang Fahmi Ini kan Menyukur Mencurahkan Mencurahkan krisisannya Lewat tulisan Sekarang Jarang Ini pengeluaran Sebagai penutup Kan Bang Fahmi Biasanya Selalu menulis Setiap fenomen yang terjadi Di negara Yang kemarin Bang Fahmi Ya karena Ya karena Gini ya Memang saya Terus menulis ya Tapi yang terakhir itu Karena saya sudah dalam posisi yang Tidak ada lagi kalimat yang mungkin saya bisa tuliskan untuk menggambarkan Mungkin kekecewaan akademik saya Keilmuwan saya Dan saya memilih Udah mungkin Diam aja lagi Diam itu mungkin setinggi-tingginya marah lah ya Masih ngomong kita Masih kita sampaikan Berarti kita masih ingin lah Masih itu dong Tapi kalau sudah diam aja lagi ya Berarti itu udah marah Tapi terluapkan dengan gerakan Masih itu Nah syukur lah Ini kalau gak mau Bang Fahmi diundang Kita sudah marah Diam aja Oke Oke Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kayaknya banyak yang bisa dipotong-potong di tiktok Nanti ya Menurut temen bisa Nonton video fullnya di Youtube kita Di Langgam TV Langgam TV Di OPPO Insya Allah OPPO akan hadir setiap minggu Ini obrolan politik Untuk Kedewasan politik kita Yang ada di Indonesia Bang Fahmi ini juga Akan kita jadikan Langgan juga Betul Jadi gini Kita unang Pelakunya Kita unang Ada Bang Fahmi Ada pelaku politik Karena sampai video kedua ini Belum ada politis yang berani Takut Biasanya kenal OPPO Sebelum kesibukan ini Kalau sekarang wajar lah Tapi setelah ini Mungkin banyak pembahasan kita Ini sudah dua Makanan-makan politik Kita sudah siap menghadapi politisnya Terima kasih banyak Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Share dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax